Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada siapa saja yang ia kehendaki. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad s.a.w. beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menggetarkan hati tentang seorang wanita dari Islandia yang awalnya hidup tanpa mengenal Tuhan, namun kemudian mendapatkan cahaya Islam saat bertemu dengan ulama karismatik, Gus Muftah. Kisah ini adalah bukti nyata bagaimana hidayah Allah bisa datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Di tengah kehidupan yang serba materialistik dan penuh dengan kesenangan duniawi, seringkali manusia lupa akan tujuan penciptaannya. Namun, Allah memiliki cara yang unik untuk membimbing hambanya kembali ke jalan yang lurus. Kisah yang akan kita saksikan ini adalah tentang seorang wanita dari Islandia, negara yang mayoritas penduduknya tidak memiliki agama. Kehidupannya yang dulunya kosong tanpa kepercayaan, berubah total setelah bertemu dengan Gus Muftah. Bagaimana kisah perjalanan spiritualnya hingga memutuskan untuk memeluk Islam? Mari kita simak bersama-sama. Judul, Kisah Wanita Islandia Dulu Ateis, Jadi Mualaf Saat Bertemu Gus Muftah COVID-19 Membawa Hidayah, Itulah kata-kata yang menggambarkan kisah hidup Audur Linda Sonjudotir. Ia memutuskan menjadi Mualaf ketika berada di Bali. Audur tidak bisa pulang ke negara asalnya karena pandemi corona yang melanda di seluruh dunia. Sebelum Mualaf, wanita yang berasal dari Islandia itu mengaku pernah menjadi seorang Ateis. Saya percaya terhadap ilmu sains. Saya dulu tidak pernah percaya terhadap Tuhan, kata Audur saat diwawancara dalam podcast Deddy Corbuzier. Audur pun mengungkapkan bagaimana perjalanannya menjadi Mualaf. Saat menjadi seorang Ateis, dia mengalami kecelakaan dan mengira nyawanya tak akan selamat. Pertama saya menjadi Ateis di Bali, saya mengalami kecelakaan motor. Saya kesal dan marah mengapa ini terjadi, katanya. Audur mengatakan jika ia sudah tinggal di Bali selama satu tahun. Ia jatuh cinta dengan keramahan masyarakat Indonesia, beragam kuliner dan juga musik di tanah air. Audur mengungkapkan ketika mengalami kecelakaan di Bali, uangnya habis terkuras karena tidak bisa beraktifitas. Sementara itu saat tinggal Indonesia ia tak mempunyai keluarga, hanya teman saja. Ini semua karena Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi saya. Saya di sini Indonesia, hanya seorang diri. Pandemi corona aku tidak bisa pulang. Akan tetapi ada teman-teman saya di sini yang membantu, ujarnya. Hatinya seketika berubah ketika mengalami kejaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia bisa sembuh dan memutuskan untuk menjadi mualaf usai bertemu dengan Gus Miftah. Ketika saya di Jakarta, saya melihat di Instagram, teman saya adalah temannya Gus Miftah. Tapi saya tidak tahu dia siapa, ucap wanita yang di negara asalnya bekerja di salah satu perusahaan otomotif sebagai mekanik dan pemain motor cross itu. Audur pada akhirnya bisa bertemu dengan Gus Miftah. Dia bertemu dengan Gus Miftah saat ulama tersebut menjadi pengisi acara di salah satu televisi swasta. Setelah 10 menit bertemu, dia bilang sama saya aku ingin menjadi seorang muslimah. Kita tuntun dia untuk bersyahadat, tutur Gus Miftah dalam channel YouTube miliknya. Audur mengaku sebenarnya sudah lama tertarik dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi lingkungan terdekatnya belum membuatnya semakin mantap. Ia pernah menjadi ateis dan lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Menurut saya dulu agama itu fiksi. Perbedaan yang saya rasakan setelah masuk Islam, saya merasa lebih baik. Saya bisa hidup dengan aturan. Saya ingin mempelajari banyak tentang Islam, kata Audur. Hati Audur untuk memeluk Islam semakin kuat karena mempelajari isi Al-Quran. Saat masih tinggal di Islandia, ia sempat memandang agama Islam sebagai teroris. Waktu saya di Islandia, saya berpikir jika Islam adalah teroris. Karena apa yang saya tahu dari berita dan lainnya, terangnya. Audur menjelaskan jika hanya beberapa keluarganya saja yang mengetahui tentang keputusannya tersebut. Mama saya malah tertawa dan bertanya apa saja alasannya. Kakek mengira aku sedang tidak sadar. Saya tidak apa-apa dan saya sadar dengan keputusan saya, imbuhnya. Ia pun enggan kembali ke negara asalnya karena di Islandia tidak ada masjid untuk beribadah dan umat Islam menjadi kaum minoritas. Audur mengaku kini merasa bahagia saat memeluk agama Islam. Mungkin ketika saya di sana, saya akan dibuli. Saya akan tinggal dan berkarir di Indonesia. Saya harap bisa menjadi wanita muslimah yang lebih baik lagi, tutupnya. Itulah perjalanan spiritual dari Audur. Subhanallah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Hidayah adalah milik Allah, dan dia memberikannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Kadang, kita merasa jauh dari petunjuknya, tetapi melalui orang-orang tertentu, atau peristiwa tertentu, Allah memberikan kita cahaya untuk kembali ke jalan yang benar. Kita juga belajar bahwa dakwah tidak mengenal batas geografis, bahasa, atau budaya. Siapapun bisa menjadi perantara hidayah, asalkan ikhlas dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Semoga kisah yang kita dengar ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah adalah karunia yang harus selalu kita syukuri. Tidak ada yang lebih indah selain mendapatkan petunjuk Allah dan hidup dalam ngaungan Islam. Jangan pernah putus asa untuk terus mendekatkan diri kepadanya, karena pintu hidayah selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.